Intro Saudara sekelompok mahasiswa berhasil menciptakan super kapasitor. Alat ini memiliki kemampuan menyimpan energi dalam skala besar atau hampir setara dengan baterai berbahan dasar kimia. Super kapasitor ini juga memiliki jangka pemakaian lebih lama dengan kecepatan pengisian ulang lebih cepat. Inilah ketiga mahasiswa fakultas teknik jurusan teknik kimia Universitas Brawijaya Malang yang membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan untuk menciptakan super kapasitor. Secara teori, super kapasitor menjadi baterai penyimpanan energi listrik dengan output besar dan dapat diisi ulang hingga masa hidupnya berakhir. Super kapasitor ini menjadi terobosan baru penyimpanan energi listrik dan telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang kehidupan mulai teknologi digital hingga peralatan listrik rumah tangga. Super kapasitor ini menggunakan satu jenis material baru, bahan kimia oksida, dengan menjalani sejumlah pencampuran dan perlakuan secara kimiawi dengan sejumlah bahan kimia lainnya. Dipilihnya bahan ini karena mudah didapat di pasaran, berbiaya rendah, memiliki kadar racin yang rendah, serta memiliki rentang tegangan listrik yang besar. Temuan kami ini digunakan untuk menggantikan kapasitor, di mana bahannya dari MnO2 dan juga dari karbon. MnO2 dan karbon tersebut dicampurkan, sehingga akan menghasilkan penyimpanan energi yang seribu kali lebih besar daripada kapasitor yang sudah ada di pasaran yang saat ini digunakan di barang-barang elektronik. Jadi manfaatnya itu akan lebih ekonomis karena temuan kami ini memiliki kemampuan untuk menyimpan daya lebih tinggi daripada kapasitor. Jadi misalkan dibutuhkan 10 kapasitor dalam suatu alat elektronik, ketika memakai super kapasitor buatan kami, itu hanya membutuhkan satu benda atau satu super kapasitor. Hanya saja mangan oksida memiliki satu kelemahan utama, berupa buruknya daya hantar listrik. Sebagai solusi terbaik, mangan oksida dicampurkan dengan bahan karbon, sebagai bahan yang dikenal memiliki daya hantar listrik yang tinggi. Saat ini temuan ini masih terus disempurnakan agar bisa diproduksi secara massal dan digunakan oleh masyarakat umum. Saudara bagi Anda yang ingin mencari inspirasi spot foto yang unik dan cantik, Anda bisa mendatangi Cafe Alistirum. Selain punya spot foto yang menarik cafe tersebut, juga menawarkan teh dari berbagai negara. Menjamurnya kafe-kafe unik di Kota Malang membuat saya tertarik untuk mengunjungi salah satunya, yaitu Alistirum. Cafe ini mengusung konsep ngeteh cantik dengan nyaman serasa di rumah. Selain itu, teh yang ditawarkan bukanlah sekedar teh biasa, tetapi beragam macam varian teh yang bisa Anda nikmati. Penasaran seperti apa cafe ini? Yuk ikuti saya! Ya! Oke! Disini kalau tehnya yang favorit apa aja? Untuk yang favorit kita punya TWG kak dari Singapura Untuk TWG sendiri ada varian hot dan ice Untuk yang hot kita punya black tea, green tea dan red tea Black tea sendiri ada napoleon tea, magic moment tea Untuk green tea nya kita punya morgan tea sama always satu varian Red balun kita cuma punya satu varian ada red paling bijak Untuk ice kita punya ice tea party Wah ini saya tertarik untuk yang green tea ya? Ice green tea sama yang tea party itu tadi mas Oh iya siap Ice green tea tea party Tea party Terima kasih Sama-sama di dulu semua Sebagai kota pendidikan yang didominasi banyaknya pelajar Membuat Malang memiliki banyak kafe sebagai tempat nongkrong Kafe-kafe tersebut didesain dengan konsep tertentu agar terlihat unik Kafe yang sedang marak adalah konsep vintage atau klasik Konsep tersebut bisa anda jumpai di Elisty Room yang terletak di Jalan Rinjani nomor 5 Malang Konsep tersebut Di sini anda akan menjumpai konsep vintage dengan ornamen berwarna pastel bak negeri dongeng Sesuai dengan namanya Elisty Room juga menyediakan aneka varian teh Teh yang ditawarkan pun bukanlah teh biasa Karena berasal dari berbagai negara Yaitu Jepang, Moroko, Singapura, Inggris dan masih banyak lagi Nah inilah tadi teh yang sudah saya pesan Saya sudah tidak sabar untuk segera menikmatinya Terima kasih Terima kasih Kafe yang sudah ada sejak tahun 2014 ini terinspirasi dari film fantasi Amerika Serikat Yakni Alice in Wonderland Dimana dalam film tersebut terdapat adegan Alice sedang merayakan tea party Nah itulah yang digunakan Elisty Room sebagai nuansa interior Di Malang ini kan belum ada tempat ngeteh yang enak yang nyaman Yaitu ada tamannya gitu kan Jadi ini kebetulan ada lahan yang bisa dimanfaatkan untuk itu Ya timbullah suatu ide untuk bikin konsep kayak gitu Banyak mbak sebetulnya ya mbak ya Ada yang varian mint Terus ada yang green tea Green tea itu pun ada macam-macam Ada yang sakura Terus ada yang Apa itu namanya Yang bener-bener cuman pure green tea gitu Kalau black tea malah yang lebih banyak itu black tea nya Black tea itu ada yang Ada campuran lavendernya Itu kayak magic moment Terus ada yang valentine Ada yang grand wedding Selain bisa menikmati teh dan menu makanan di area indoor Anda juga bisa menikmati sajian yang ada pesan di area outdoor Dengan desain yang tak kalah cantik dan imut seperti area indoor Ornamen lampu dan furnitur-furnitur yang unik membuat Elisty Room semakin terlihat cantik Pemilik sengaja mendesain cafe ini sedemikian rupa Karena pemilik ingin membuat pengunjung merasa nyaman dan betah berlama-lama di sini Tak heran memang tempatnya yang unik Cafe ini menjadi salah satu pilihan untuk berkumpul bersama teman Sesannya di luar dari ekspektasi saya Bagus banget sih Pertama datang tadi lihat foto bootnya itu suka banget Bagus Syaket ya? Ada rencana untuk datang ke sini lagi atau tidak? Ada Ada ya? Baru kan di obrol gitu Elisty Room sangat cocok bagi Anda yang ingin menikmati suasana santai dan berkumpul bersama teman ataupun keluarga Dan jika Anda sudah berada di sini, jangan lupa menyempatkan diri untuk mengabadikan momen atau berfoto Selain bisa menikmati beragam varian teh yang ada di sini, pengunjung juga bisa memanfaatkan dekorasi unik dan juga cantik untuk bersuap foto Bagaimana? Sudah tertarik untuk mengunjungi Elisty Room? Hanila Rasati, Deddy Prasetyo, KompasTV Malang, Jawa Timur Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Saya Putri Rizka, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri Dan berterima kasih atas perhatian Anda Saksikan selalu rangkaian berita di KompasTV, independen terpercaya Sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!